Intro Kami bilang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Penularan COVID-19 di berbagai wilayah di Jawa Barat terus meningkat. Sebuah objek wisata di Kabupaten Subang justru menggelar konser musik yang dihadiri ribuan orang. Harga ejaran tertinggi minyak goreng yang diberlakukan pemerintah pusat belum berdampak di pasar tradisional yang tidak mendapatkan pasokan minyak goreng murah. Yuk berwisata menikmati keindahan alam di situ Kahuripan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Bolosnya puluhan ASN Pemkap Bandung ini dipergoki oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna yang melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah ruang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan kantor Pemkap Bandung jelang waktu jam istirahat siang. Setelah dicek memang ada salah satu SKPD yang tingkat kehadirannya hanya 40% saja karena sebanyak 60 orang lebih atau 60% ASN bolos kerja. Mereka yang bolos dan tidak memberikan alasan atau melapor ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD akan dikenai sanksi administratif hingga pengurangan uang insentif gaji sesuai dengan aturan yang berlaku. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kebijakan pemerintah pusat menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter mulai 1 Februari belum berdampak di lapangan. Di pasar semimodern Cibadak Sukabumi misalnya, pedagang masih menjual minyak goreng curah Rp20.000 per kilogram atau Rp17.000 per liter. Tindakan ini dilakukan karena mereka tidak mendapatkan pasokan minyak goreng murah yang dijanjikan pemerintah pusat. Selain harga perolehannya yang masih mahal, pedagang kini juga pusing dengan pembatasan pembelian minyak goreng curah dari produsen menjadi maksimal 50 kilogram per pedagang. Kalau sekarang ada gak minyak curahnya? Minyak curah ada, cuma dikit-dikit ya ada yang itu beli dikit ada gitu. Kalau bajak memang gak ada. Kalau bajak itu harganya berapa? Masih tetap Rp20.000 sekilohnya. Rp20.000? Iya. Enggak, dikudah sedikit tinggal sedikit lagi. Memang harganya mahal atau gimana? Memang harganya udah sama pemerintah tapi udah dimurahin. Tapi barangnya gak ada. Gak ada ya? Gak ada, stok habis. Sementara itu, sebagian konsumen beralih membeli minyak goreng kemasan murah di toko retail modern dan besar yang mendapatkan pasokan minyak goreng murah dari program pemerintah bersama produsen. ASF Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Menikmati hidangan khas Sunda dengan suasana Sundaan ala tempo dulu dan harga ramah di kantong. Wah, tawaran menarik nih. Sebuah restoran di kota Tasik Malaya ini melayani pengunjungnya di sebuah bangunan kayu berdinding bambu khas pedesaan berikut hiasan dan kursi meja kayu. Alat makan berupa piring dan gelas dari seng ala jadul seolah membetar waktu mundur kembali ke era 50 tahun silam. Selain suasananya yang ala desa tempo dulu, makanan yang disajikan pun menu pedesaan. Seperti sayur bambu muda atau iwung, daun pepaya, daun ketela, pepes, sayur bening, hingga ikan dan ayam serta ikan asin. Masaknya pun termasuk menanak nasi masih menggunakan tungku kayu bakar. Wah, rasanya dijamin bakal melempar khayalan Anda ke masa lampau. Yang membuat Bapak tertarik untuk datang ke sini lagi apa nih, Pak? Karena tempatnya kan adem. Enak. Dan terus mana juga kan sederhana. Dan murah ya? Murah gitu ya. Seperti apa, Pak? Makanannya seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Ya, seperti salaran kita-kita aja. Makanan kampung ya, Pak? Makanan kampung, iya. Contohnya, Pak? Contohnya, Pak? Tapi ada, itu kan ada pecah, itu kan ada daun pecah, itu kan ada daun pecah, itu kan ada daun pecah, itu kan itu kan kan kamu banget. Kan kamu banget ya? Ini penilaian dari makan di sini itu, Pak? Oke, sebenarnya sih lebih ke nuansa Sundanya ya, Pak? Sudah punya, dapat banget. Terus kemudian juga dari makanannya juga emang ada. Makanan sekali. Nah, ini yang bakal membuat Anda semakin ingin berkunjung. Restoran juga menyediakan menu suarakna, alias sekenyangnya. Kita bebas mengambil nasi dan lauk sekali ambil dengan harga cuma 10 ribu rupiah. Mau lebih murah lagi, yuk datang ke sini hari Kamis dengan memakai pakaian khas Sunda. Anda bakal mendapatkan diskon 10 persen. Konsepnya seperti apa, Bu? Yang ditawarkan. Konsepnya kita mengangkat kearifan lokal bambu yang mana selama ini jarang digunakan ya. Padahal di kota Tasik ini masih potensi, terutama di daerah Taman Sari masih banyak bambu. Terus kita juga mengangkat makanan-makanan tradisional Sunda. Seperti apa, Bu? Seperti ibu, bicu, konseng daun gedang, rodeng. Restoran buka pukul 7 pagi hingga 8 malam, hari selasa hingga minggu. Bagaimana? Sudah lapar belum melihat tiputannya? Eko Setia Budi melaporkan dari kota Tasik Malaya. Berwisata di luar ruangan dengan mengunjungi objek wisata alam sejak pandemi COVID-19 menjadi salah satu kegemaran baru. Salah satunya berkunjung ke situ kehuripan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Berlokasi di jalan penghubung Purwakarta dengan Kabupaten Subang, danau alami seluas 7 hektare ini menyuguhkan pemandangan alam yang indah dengan udara sejuk karena berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Menariknya terdapat pulau kecil di tengah danau yang bisa dinikmati pengunjung untuk bersantai bersama keluarga. Kita juga bisa bermain ayunan pohon atau tidur di hemok yang berada di tengah pulau. Kurang puas, silakan berkeliling danau dengan hana bebek air. Sejumlah spot foto yang instagramable kini juga telah tersedia seperti jembatan bambu menuju pulau serta rumah segitiga. Suasananya gimana, Bu? Suasananya masih ramah anaknya karena tempat terbuka gitu ya? Tempat terbuka, iya. Terus mainannya ada, buat tempat santai ada. Buat foto juga ada, Bu? Iya, buat spot selfie juga ada. Kalau misalnya, sekarang udah lebih tertata ya, kalau udah banyak spot foto yang berubis juga, berarti ada peningkatan sih dari manajemen pengurangnya gitu. Nah, lelah berkeliling dan mulai berkeliling, mulai lapar, tidak perlu khawatir. Di sekeliling area situ, pengunjung bisa menikmati lezatnya Sate Marangi di Padu Uli Bakar. Bagi Anda yang berkunjung ke situ Wanayasa, tidak ada biaya tiket masuk. Tiket masuk Rp5.000 hanya bagi pengunjung yang hendak masuk ke dalam pulau di tengah danau. Dan jangan lupa, meskipun gembira berwisata, tetap memakai masker ya, dan jangan berkerumun, supaya tetap sehat. Zainal Arifin, melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini atas nama rekan yang bertugas saya, Ilham Ardiansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!